Ya, tafadhal mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kemarin daurah kita pernah bahas ya Beberapa menit, nah kita ulang disini pak ya Karena tidak semua bapak ibu ini Ikut daurah kemarin Daurah Ahli Sunnah Sheikh Albani, ini pertanyaannya Apakah benar berguru atau terputus Kita sudah jelaskan, Sheikh Albani punya guru Tapi tidak banyak Punya sanat satu Dari Sheikh Ragib At-Tabakh Juga guru dari Sheikh Yasin Al-Fadani Ahli hadis di Mecca Beliau itu Dikabari oleh seorang Sheikh namanya Mubarak, kata Sheikh Mubarak Sheikh Ragib, ini ada Anak muda Namanya Nasrud Al-Fadani Imigran dari Albania Tapi pinter, peneliti Waktu itu beliau masih tinggal di Suria Belum ke Yordan Kan Sheikh Albani ini dulu Bekerja benerin jam pak Orang benerin jam itu teliti gak? Maka ketelitian itu Bakatnya pindah ke membaca hadis Sheikh Al-Fadani meneliti hadisnya lama Tapi sendiri Belum berguru Dia cuma baca buku Terus dia lihat modelnya gimana Dalam ilmu hadis Beliau tidak berguru Tapi dalam ilmu bahasa Beliau buddha guru Fikih beliau belajar ke ayahnya Tapi kemudian beliau menentang ayahnya juga Dalam banyak hal Karena ayahnya bermazhab Dia anti-mazhab Mazhab ayahnya Hanafiya Dia anti Orang Hanafiya itu berakidah Maturidiyah Ash'ariyah Membolehkan tawassul Sedangkan Sheikh Al-Fadani mengharamkan tawassul Menyesatkan Ash'ariyah Padahal Ash'ariyah itu Ulama Ahlu Sunnah Ayahnya mengatakan Tidak masalah Solat di masjid Yang sampingnya ada kubur Karena itu perasalan fikih Karena di masjid Nabawi juga begitu Kata Sheikh Al-Fadani Tidak boleh Pakai hadis Ini pakai hadis Ya rapilah Nah jadi Tidak benar juga Sheikh Al-Fadani Tidak berguru Dia punya guru Tapi gurunya Fil-ijazah Dalam tradisi ahli hadis Guru ijazah itu Tidak banyak efek pak Tapi dapat berkah Ada kepedean orang Kalau dapat ijazah Benar tidak Kalau kita punya ijazah Walaupun tidak sekolah Jarang masuk Tapi dulu Sampai-sampai Bapak ini sekolah Jarang masuk Tau-tau dapat ijazah SD Ijazah SMP Ijazah SMA Pernah jarang masuk Begitu juga ilmu ijazah Dalam hadis Guru-guru ini kadang Dia terlalu baik Ya sudah lah Kasian kita kasih saja ijazah Yang afdol itu As-sama al-syaikh Al-lafz-syaikh Mendengar langsung Atau Kita berdiskusi Membacakan Setoran hafalan Hadis kepada guru Dan Syekh Al-Bani Tidak melakukan itu Namun ala kulihal Penelitian dia luar biasa Jika orang barat Ada yang pakar keislaman Pakar keindonesian Kita percaya Masa Syekh Al-Bani Yang meneliti hadis 20 tahun Kita gak percaya Tapi namanya peneliti Bisa salah gak Apalagi dia bukan nabi Ada Dua ulama Kita ambil ya Yang menyebutkan Kesalahan Syekh Al-Bani Ini yang ilmiah Pertama Orang yang hubungannya Baik dengan Syekh Al-Bani Tapi dia ilmiah Secara objektif Dia mengatakan Syekh Aku berbeda dengan Syekh Al-Bani 300 persoalan Tapi 300 itu dikit Lebih banyak Banyak Tapi di Yordan Tempat Syekh Al-Bani Terakhir Terkenalnya kan di Yordan Nulis pindah lagi ya Di Yordan Ada Syekh Asaggaf Saya padamanya Hasan bin Ali Asaggaf Nulis Tanakudot Al-Bani Al-Wadihat Kerancuan pemikiran Syekh Al-Bani Yang diikuti Salafi ini Wah dihat yang sangat jelas Jilid pertamanya Sudah seribu kerancuan Menurut dia Contohnya gini Satu bab Dia bilang sahih Hadis yang sama Nanti di buku yang lain Dia bilang Da'if Dikoleksi sama Asaggaf ini Tapi saya juga Tidak kenal Asaggaf ini Ahli sunnah Atau dia Zaidiah Kita tidak tahu Apakah dia nyusup Ke ahli sunnah Tapi kritik dia Itu Bagus Cerdas Namun saya ngobrol Dengan guru saya Syekh Ahmad Darwish Dari Mesir Itu Asaggaf itu bagaimana Syekh Apakah dia Gitu Pak Gitu Artinya apa Dia tidak senang Menolak orang Orang yang Menolak yang buruk Dengan cara yang buruk Jadi Dia neliti Bagus Tapi Kalimat-kalimat yang digunakan Kasar Seperti Syekh Al-Bani Sangat kasar Terhadap ulama-ulama Ini salah satu Kekasaran Syekh Al-Bani Pak Dalam kitab Sempat sholat nabi Di footnote Dia menyebut Ulama yang taklid Mazhab Ulama taklid Mazhab Itu Kal'an'am Seperti binatang Itu Tidak ada ya Cetakan Al-Maktad Al-Islami Saya Tidak percaya Ulang lagi Ini benar gak sih Dan dia Mengkritik Banyak ulama Ulama Imam Syuti Dikritik Apalagi Cuma Seperti Orang-orang Sesaman dia Dulu ada Yang dia Kritik pedas Itu Ahmad Sheikh Al-Ghumari Cuma Karena masalah Sayyidina Dan masalah Assalamualaika Ya Yuhad Nabi Bagi Syekh Al-Bani Gak bener Gak boleh Baca Assalamualaika Yang bener Assalamualan Nabi Itu aja Udah beda Makanya Cara sholatnya Syekh Al-Bani Sedikit beda Dengan cara sholatnya Kita Tapi rekaatnya Masih sama Ya Rekatnya Masih sama Kalau rekaatnya Beda Wah itu Gawat lagi Syekh Al-Bani Gak sampai Ke perbedaan Rokaatnya Ini cuma Cara Kaifiatnya Yang beda Jadi Syekh Al-Bani Peneliti Hebat Dalam ilmu Hadis Namanya Peneliti Sehebat Apapun Ada Kesalahan Tadi Ada yang menyebutkan Tiga ratus Ada yang menyebutkan Suribu Kali nanti Ada yang menyebutkan Sepuluh ribu Gak tau kita ya Atau mungkin Ada nanti yang bela Ternyata Sudah ada lagi yang bela Begitulah ilmiah Ilmu itu Di Mu'ayyid Wa Yu'arid Dikuatkan Yu'ayyid Dikuatkan Atau Yu'arad Atau Ditolak Dikritisi Itu biasa Namun Kita-kita ini Kadang gak siap Untuk diskusi itu Dikritik dikit Langsung panas Dipuji dikit Langsung terbang Ya Ini masalah kita Gitu pak ya Sheikh Albani Rahimahullah Semoga Allah Merahmatinya Karena saya tertegun pak Walaupun di buku itu Dia bilang ulama Mazhab Yang bertaklit Seperti An'am Binatang ternak Tapi di ujung Saya ternyuh Dia nulis Aku berdoa Berharap Semoga Allah Mengumpulkan aku Bersama ahli hadis Di hari kiamat Membaca itu Kita ternyuh Niatnya benar Ya Semoga Allah Menutup aib kita semua Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton